Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pesan kamar hotel lewat aplikasi Traveloka. Caranya sangat mudah sekali ya guys ya. Buat kalian yang belum tahu, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Silahkan kalian buka aplikasi Traveloka dan pastinya kalian harus sudah login ke akun kalian guys. Jika sudah, selanjutnya kalian pilih menu hotel yang ada di bagian depan nomor 2 ini guys. Klik. Nah, kemudian selanjutnya kalian tinggal pilih aja lokasi hotelnya. Pilih hotel di sekitar saya kalau kalian sudah berada di lokasi yang kalian kunjungi. Atau jika belum, misalkan kalian ingin mengunjungi daerah Jakarta gitu ya. Klik aja Jakarta. Kemudian silahkan kalian pilih tanggal kunjungan. Atau ingin menginap di tanggal berapa. Ketik misalkan di sini saya ingin menginap tanggal 20 sampai 22. Berarti 2 hari ya. Klik lanjutkan guys. Nah, kemudian kalian bisa langsung pilih kamar. Nah, di jumlah kamar pilih 1 saja. Kemudian 1 orang dewasa atau 2 orang dewasa. Kalau untuk suami istri biasanya 2 ya guys ya. Dan untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun itu tidak perlu memasukkan ini ya guys ya. Ini nggak usah lah ya. Dikosongin saja. Biasanya kalau anak di umur di bawah 6 tahun, 7 tahun itu badannya masih kecil. Sehingga masih tidak menghabiskan tempat ya. Apalagi cuma 1 atau 2. Kalau 3 ya pastikan kalian pilih tambah ekstra bednya ya mungkin. Oke, jika sudah klik terapkan. Nah, di sini kalian juga bisa pilih berdasarkan peta. Ya, kalau kalian tahu di mana letak tujuan kalian. Atau misalkan kalian mengunjungi suatu tempat objek wisata mana. Pengen di dekat situ. Nah, kalian bisa gunakan peta. Di sini saya pilih Jakarta dulu. Klik cari guys. Kemudian Traveloka akan memunculkan hotel-hotel yang tersedia dengan harganya ya guys ya. Di sini harganya 1 juta per malam, 500 per malam, 472 per malam dan lain sebagainya. Kalian bisa cek, klik aja di bagian sini untuk mengetahui foto-foto dan lihat review-reviewnya. Juga lihat dari fasilitas yang disediakan ya guys ya. Oke, kemudian jika kalian ingin memilih hotel berdasarkan peta, kalian klik peta. Nah, kalian tinggal pilih aja mana tujuan kalian guys. Misalkan kalian tujuannya ada di mana nih? Mana Monas. Nah, ini kan Monas di sini. Kalian ingin menginap di sekitaran Monas, pilih yang ada di dekat peta. Klik ini misalkan. Oke, kemudian kalian klik aja. Nah, seperti itu guys. Nah, harganya langsung muncul di bagian sini. Oke ya, paham ya? Nah, misalkan ini ada lagi, ada lagi, ada ya. Kalian ingin tinggal atau ingin bermalam di dekat Monas. Atau di dekat tempat yang ingin kalian kunjungi, kalian bisa menggunakan peta. Klik. Oke, klik aja misalkan saya pilih Juno Tanah Abang. Ini ya guys ya ratingnya 8,6. Kemudian kita lihat di sini ada AC, restoran, resepsionis, lift, wifi, dan lain sebagainya nih. Lebih banyak ya. TV, supermarket, dan lain sebagainya. Oke, jika sudah cocok dengan harga, fasilitas, kemudian tempatnya sudah dekat dengan area yang ingin kalian kunjungi, kalian tinggal pilih kamar saja guys. Oke, di sini tinggal klik aja pilih nih guys ya. Di sini akan mendapatkan fasilitas harapan gratis kalau ada tulisannya, harapan gratis guys. Oke, kemudian kita langsung klik aja pilih nih guys. Ini ada 540, 592 bedanya ada pembatalan gratis, tidak bisa direfan gitu guys. Nah, untuk yang lebih besar ini ada Dulux nih, single bed. Jadi, kalian harus perhatikan juga single bednya, ini 2 bed ya. Nah, kalian juga harus memperhatikan itu guys ya. Oke, nah ini 1 double bed atau 2 single bed. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan bed yang kalian inginkan. Misalkan saya pilih yang 2 bed, klik pilih. Pokoknya kalian perhatikan saat pesan hotel itu kasurnya ya guys. Mau 2 kasur atau 1 kasur tapi besar. Oke, gulir ke bawah lagi. Nah, di sini harganya kalian bisa lihat ya 800. Kemudian selanjutnya ada pajaknya ya guys ya. Oke, jika sudah klik lanjutkan guys. Nah, jika sudah masuk ke bagian review pesanan guys. Yaitu tipe ranjang, 2 ranjang twin, 2 ketamu per kamar. Nah, kalau bawa anak tinggal masukin aja anaknya guys ya. Gak perlu ini, masukin nama ya. Oke, jika sudah kalian langsung klik aja lanjutkan pembayaran guys. Di sini kita sudah masuk di metode pembayaran. Kalian tinggal pilih, lihat semua. Kalian pilih metode pembayaran mana yang ingin kalian gunakan ya guys. Ada transfer, BCA, Mandiri, BRI, BNI, ATM, Indomaret, Alfamart ya. Banyak nih. Saya pilih yang Indomaret misalkan. Kemudian selanjutnya, kalian langsung klik aja bayar di Indomaret. Klik bayar di Indomaret. Nah, di sini ada waktunya ya guys ya. Kalian harus segera bayar sebelum tanggal yang sudah ditetapkan di bagian atas ini. Kemudian tunjukkan kode pembayaran ini ke Indomaret. Langsung bayar secara tunai atau cashless yang ada di Indomaret yang kalian kunjungi. Nanti kalau sudah dibayar, maka akan muncul tiket atau kode booking untuk hotel yang kalian pesan guys. Contohnya seperti hotel yang sudah saya pesan ini ya guys ya. Saya cek. Nah, seperti ini nih. Nah, contohnya seperti ini guys. Golden Tulip Essential Tangerang. Ini sudah terbit guys. Di sini saya pesan 2 tamu per kamar. Tapi tidak termasuk sarapan. Kalau untuk sarapannya saya go food saja guys ya. Nah, jika sudah muncul tiket hotelnya, kalian tinggal pergi ke hotel yang kalian kunjungi dengan menunjukkan tiket ini guys. Oke? Itulah tutorial yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di kolom komentar ya guys ya. Nanti kalau ada waktu saya akan jawab. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.